Tersangka kasus Subang, Yosef menuding Yoris terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak. Yosef mencurigai anak sulungnya itu merupakan pengemudi mobil Alphard. Korban pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu pada malam pembunuhan, 17 Agustus 2021, dimasukkan ke mobil tersebut. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu ditemukan pada keesokan harinya di bagasi Alphard. Yosef adalah suami Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustikaratu. Tudingan Yosef itu beredar dalam video dibagikan tayangan kanal YouTube, Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staff yang bekerja di yayasannya. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosef CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosef, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya di periksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef, alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Diceritakan oleh Yosef, Kades sempat ditanya Kapolres soal kecurigaannya terhadap Yosef. Bahkan kata Yosef, karena perkataan itu, adiknya sendiri Mulyana pun mencurigainya. Ia menduga tuduhan dan framing terhadapnya itu seolah memberikan kekuatan kepada pelaku yang sebenarnya. Karena hal itu, ia mengaku berusaha keras meyakinkan pengcaranya bahwa ia bukan pelaku. Bahkan Yosef mengaku dirinya pun berani disumpah Al-Quran atas perbuatan yang ditudingkan kepadanya. Di sisi lain, kini Yosef telah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang tersebut. Tak sedikit publik yang tetap tak percaya ucapan dan tudingan Yosef tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.